Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kedua Bapak Ibu sekalian Naam saya atau mungkin sebagian orang pernah berbuat salah Punya masa lalu yang sangat menyedihkan Hitam, gelap Tetapi wei saudaraku Ampunan Allah masih terbuka Syaratnya yang kedua Pintu yang kedua yang harus kita pakai adalah At-taqwa At-taqwa Taqwa itu ulama mendiminisikan dari kata Wa koyaki wikoyatan Ay antaj'ala bainaka wabayna a'zabillahi wikoyah Jadi kebujadikan antara diri kamu Dan adab Allah wikoyah Ada yang melindungi Ada dinding yang membatasi Sehingga kamu tidak tersentuh oleh adab Allah Berarti orang yang ber-taqwa Berupaya semaksimal mungkin Agar tidak tersentuh oleh api neraka Api neraka di dunia adalah kemaksiatan Nah kalau kita sudah bertakwa seperti ini Allah pasti akan mengampuni kita kepada Allah Kenapa saya katakan pasti? Karena yang berjanji Allah Dan janji Allah itu sebuah kepastian Ini bisa kita lihat di dalam surat Al-angfal Surat nomor 8 ayat 29 Allah berfirman Ya ayyuhad ladhina amanu In tattakullaha yaj'allakum furukona Waiyukafirankum sayy'atikum Waiyangfir lakum Wallahu dhul fadnil azim Hai orang-orang yang beriman Jika kamu bertakwa kepada Allah Niscaya Allah akan jadikan Buat kamu furukonan Furukon Daya selektifitas Ya Pembeda Waiyukafirankum sayy'atikum Yagafirlakum Dunubakum Jadi Allah akan menghapus dosa-dosa kamu Dan mengampuni semuanya itu Mengampuni Karena kita bertakwa Nah sekarang ukurannya Apa ukurannya bahwa Kita ini sudah bertakwa kepada Allah Di antara ukurannya Bapak ibu sekalian Saudaraku yang saya cintai karena Allah Adalah Al-furukon tadi itu Jadi kalau orang beriman itu Benar-benar bertakwa Akan diberikan furukon Daya selektifitas Sehingga tidak bercampur Antara halal dan haram Antara hak dan batil Sekedar contoh Abu Bakar Suatu saat ketika beliau lapar Orang yang baik pun juga lapar Manusiawi Nah ketika di jalan Beliau temukan Sepotong buah Ya buah di jalan Sudah tidak ada harganya Sehingga ditinggalkan oleh yang punya Saudaraku yang saya cintai karena Allah Kalau ada sepotong buah Jeruk atau apa Jatuh di jalan pak Kira-kira kalau bapak jadi muftinya Ditanya Kita makan Hukumnya kira-kira apa pak Halal Haram Atau syubhat kira-kira pak Pak Haram Ulama yang lain pak Halal atau syubhat Sudah ditinggalkan yang punya apa sih Arti satu jeruk Atau satu apel Yang jelas yang punya Tidak jelas Kalau tidak jelas apa pak Biasanya Tadi ada yang haram Ada yang syubhat Maka Abu Bakar makan Radiyallahu anhu Begitu dimakan sampai tenggoroan Mampet Perut Abu Bakar Radiyallahu anhu Tidak bisa menerima Muntah itu Jadi gak bisa masuk ke perut Abu Bakar yang bersih Karena buah tadi Statusnya gak jelas Ima haram Wa imma syubhat Inilah bentuk daripada ketakwaan Dimana seseorang tidak bisa tersentuh oleh sesuatu yang tidak jelas Atau yang haram Sekarang saya bertanya Bapak Ibu sekalian Seandinya ada di Indonesia Ada orang korupsi Seratus juta pak Yang satu juta untuk makan sate Kambing muda dengan anak istrinya Begitu sudah disiapkan Sudah matang hangat-hangat Dimakan pak oleh anak dan istri Muntah gak pak kira-kira pak Muntah gak pak Kenapa bapak kok gak muntah Pada haram korupsi Orang Jawa Timur mengatakan Albiso minalkulino Pada biasa Gak ada filternya Gak ada filternya Nah marilah kita semuanya Wahi saudaraku Berlomba-lomba Untuk membuktikan bahwa kita bertakwa Sehingga kita diberikan Kekuatan furkon Suatu potensi besar Dimana kita tidak bisa Menerima yang haram Atau yang syubhat Jangankan wahi saudaraku Yang haram atau yang syubhat Memperbanyak yang mubah saja Salaf menusoleh dulu Tidak sanggup Apa kata Umar bin Khotob Beliau katakan Kami adalah generasi Kaum Yang meninggalkan Sembilan Persepuluh Yang halal Maksudnya yang mubah Kenapa kami tinggalkan Karena Karena kami takut Takut terjatuh Pada yang haram Jadi orang itu Kalau sudah terbiasa Yang mubah saja Yang dilakukan Lama-lama Jerempet apa-apa Ibu Jerempet yang syubhat kan Kalau sudah jerempet Yang syubhat lama-lama Masa yang haram Faman wako'afis syubhati Wako'afil haram Makanya Ulama kita dahulu Salaf menusoleh Dan semoga kita bisa Mengikutinya Itu menjauhi Al-ikthar Fil-mubahat Memerbanyak yang mubah Kenapa menjauhi Padahal boleh Tidak haram Karena logikanya Yang Fardu'ain Banyak Yang Fardu'kifayah Banyak Yang Sunnah Mu'akadah Banyak Yang Sunnah Banyak Kalau itu Dilakukan Semuanya Bapak Ibu Waktu untuk Yang mubah Masih banyak Atau tinggal sedikit Pak Sedikit Apalagi Yang Syubhat Dan yang Haram Maka Orang yang Bertakwa Wahi Saudaraku Yang saya cintai Karena Allah Akan diampuni oleh Allah Karena memang Benar-benar Mereka punya Kesungguhan Untuk beribadah Kepada Allah Sehingga Walaupun Dulu punya Dosa-dosa Masa lalu Allah Ampuni Dosa-dosa Semua itu Subhanallah Jadi kita tetap Optimis Untuk diampuni Oleh Allah Dosa-dosa kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh